ini guys gelapuk kuningnya oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah mana nih? kiater ya, daerah serpong gitu, disini gue pengen nyamperin salah satu seblak yang udah direkomendasiin ke gue jadi ada followers instagram gue komen katanya kok cobain seblak paling rame, paling viral di daerah keater serpong ini, Tangerang Selatan namanya itu seblak gaul nah, ini letaknya rada masuk-masuk ya dan sebenarnya letak benerannya tuh masuk ke dalam gang gak bisa markir mobil kalian parkir mobilnya itu di MTS Nurul Valah Keater di depan gangnya parkirannya luas banget dan gampang sih ditemuinnya pelangnya di sepanjang jalan juga banyak ya pelang penunjuk arah ke seblak gaul ini udah deh, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke dalam dan kita cobain seblak paling rame di serpong ini di Tangerang Selatan ini, yuk capcus yuk tuh, pelangnya gede banget guys di depan gangnya aja pelangnya gede banget oh ini nih, udah ada langsung tuh pilihan menunya seblak komplit bla 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 banyak tuh wow ini guys langsung ada selamat datang di warung lesehan seblak gaul jadi gue liat di google kayaknya tempat makannya gitu ala-ala lesehan gitu guys masuknya when i think about the way we used to be when i think about the things you took from me misi mbak masih ingin video ya mbak ya asik ha 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 favoritnya apa nih mbak seblaknya favoritnya ini perangkongan perangkong ayam ayam telor ayam kayak, cuman untuk ayam belum siap belum siap, siapnya kapan? siapnya sekitar 20 menitan 20 menitan, saya tunggu deh mbak ya ini kalo komplit pake apaan aja pake semuanya? hampir semuanya hampir semuanya tapi kalo saya pesen komplit ga mau pake ceket sama kikil bisa dong? bisa boleh deh, saya mau komplit ya berapa? eee, satu dulu aja oke pilihan kuahnya ada apaan aja mbak? kuahnya cuman satu macem satu macem cuman ada levelnya gitu mbak level pedas? iya yang aman level berapa pedasnya? kuat pedasnya? pak eee, iya oke lah oke, berarti mungkin ini sedang iya, sedang aja deh ya biar ga parah-parah banget dan lebih bisa menikmat tanpa ceker iya, tanpa ceker sama kikil iya, kalo kikil ga termasuk oh, ga termasuk iya sama yang mana lagi? topingnya ada banyak ya ada 20-an ya banyak boleh liat ga sih mbak? ke dalem boleh iya, saya liat ke dalem nih ini ya mbak, ini topingnya ya? telor puyuh, ceket, layar, sama perangkong oh ini, saya boleh angkat? boleh ini apa nih? kerempong ini kerempongan ini buka tiap hari mbak? ini aja libur senen libur dari jam berapa sampe jam berapa? jam 9 pagi sampe jam 8 malam jam 9 pagi sampe jam 8 malam oke oke oh ini semua ayamnya itu di bumbu kuning terus rempah-rempahnya juga ga main-main sih ini bumbu kuning terus ada daun jeruknya mantap ini buka dari tahun berapa mbak? 2016 2016 ini langsung di sini, gede nih enggak, selanjutnya awalnya gimana gimana? ayam warung biasa warung biasa terus lama-lama gede kayak gini ya yang punya siapa? sampai yang pelayannya gede-gede ah sampe pelayannya gede-gede oh ini toping ayamnya nih yang belum disewir oh disewir dulu ntar sehari bisa habis berapa kilo nih mbak? puluhan kilo ada? 20 kilo paling banyak 20 kilo paling banyak kuahnya dimana mbak? kuahnya kayak gini-gini oh kuahnya kayak gini-gini oke deh oh mendadak bikin dada oke 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 makasih sampe oke oke jadi ini sebelahnya sudah siap dan saatnya makan ini suasananya enak banget ya banyak pondokan terus cuaca juga lagi dingin-dingin begini abis hujan makan seblak jadi kangen Bandung coy sumpah ini lagi PPKM jadi gua gak ke Bandung-Bandung jadi aduh kangen banget tapi ya mudah-mudahan dengan gua makan seblak ini bisa terobati lah ya kita langsung aja deh makan ya sebelum itu kita jelaskan dulu apa yang ada di seblak gaul yang komplit ini yang udah gua pesen ini ada telur puyuhnya guys ih banyak ya ada tempat ada bakso ada ayam juga ini sayap ayam tuh ada ayam suwirnya juga ya dikasih ayam suwirnya juga ya terus ada kerupuk-kerupuknya ada kue tiaw telur ih banyak loh ada sayuran juga ya tuh sosis juga ada tuh hmm ini yang komplit kalo kalian yang mau pake ceker juga bisa tapi karena emang gua gak doain ceker jadi gak gua pakein ceker oke kalo diliat ini kuahnya dibilang kental banget engga ini kentalnya nih gara-gara ini doang nih gara-gara orek orekkan si telurnya kita cobain metmaman hmm hmm oh ini aromanya wangi banget loh wangi kencur wangi kaldu juga sih oh enak kita rasanya manis, gurih gurihnya gak lebah yang gua suka itu pedesnya juga ini karena gua pesen level sedeng jadi pedesnya pas banget kalo kalian yang doain pedes ini ada 5 level ya paling pedes itu level 5 sama kayak PPKM PPKM level 4 deh hmm kita cobain yang lainnya wooo hmm masih panas ini guys gerobu kuningnya wow ini tuh yang gua suka ya dari si ayamnya ayamnya itu gak gak tawar gak mengandalkan kita rasa dari si kuahnya ee di ayamnya sendiri pun ada rasanya karena kalian bisa lihat sendiri ya tadi gua udah jelasin juga kalo si ayamnya itu pake ayam kuning gak yang plain gitu enak sih ini serius tuh 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 suberan ayamnya banyak banget wuuuuh mantep guys mantra mantep terasa hmm hmm makan nasi enak kali ya hmm ini mengingatkan gue keseblak mahada sih walaupun gak mirip-mirip banget cuman kita rasanya dan kenikmatannya tuh sama-sama nikmat hmm hmm oh nah kita coba nih bakso nya hmm ini bakso nya pake yang bagus loh yang dagingnya berasa banget yang doyan banget sama kerupuk ini kan sebenernya udah ada ya di dalam satu mangkok ini udah ada beberapa jenis kerupuk tapi mereka jual terbisa juga kerupuk-kerupuk lain kayak ini gua ambil kerupuk kulit coba kita campurkan ke sebelah ini ya guys ini dia kerupuknya hmm hmm kita lodohin lagi guys tentunya kita sirim sedem kuah kita rendem pake kuah biar dia makin lembek abis itu kita makan ini sebenernya tingkat kepedesannya yang sedeng kalo yang orang demen pedes banget menurut gue ini kurang pedes cuman kalo yang gak doain pedes ini ini pas sih menurut gue kalo gue gue bisa mungkin bisa bisa level pedes lah ya atau sangat pedes mungkin bisa cuman pasti bakal kepedesan banget udah lah kita nikmatin saja yang pedes ini yang sedang karena disini review ya bukan challenge pedes-pedesan sudah mulai kerendam guys sudah mulai payout-payout kita nikmatin hmm gila tau guys ya ini nikmat banget sih surga dunia banget guys ini telur puyuh guys gak apa-apa lah sekali sekali makan telur puyuh hmm wah enak ini telur puyuhnya gue kita bongkar terus kuning-kuningnya kita odak-aduk deh ini biar makin creamy hmm kita akuin saja ini ini kita rasanya mantra mantra perasa dan kualitas toppingnya itu no play play gak main-main dari segi baksonya ayamnya berkualitas menurut gue no play play kualitas banen gak main-main mantra mantra perasa hmm masih banyak guys ini kayak gak habis-habis jadi ini harganya yang complete ini 35 ribu ya udah dapet sebanyak ini sebesar ini menurut gue worth it banget sih 35 ribu kalo kalian yang mau pake salah satu dari topping itu ada pilihannya juga mulai dari belasan ribu murah deh terjangkau banget tempatnya juga nyaman rindang song-song gini ini beneran hidden gem ya di daerah serpong tanggang selatan pokoknya alamat dan info lebih lengkap ada di kolom deskripsi gua taruh juga titik lengkapnya titik google mapnya kalian yang di daerah BSD dan sekitarnya wajib banget nyobain seblak daul ini guys dan kalo kalian yang di daerah Jakarta atau kota-kota lain yang lagi main ke daerah serpong ini salah satu rekomendasi gue approve by AK asik jadi kita akhiri saja video ini sambil gua menikmati lebih menikmati lagi si seblak daul ini kalo kalian udah ketularan virus AK yang udah nyobain seblak daul ini langsung aja posting di instagram kalian menggunakan hashtag virusaka tag instagram gua anak titik kuliner nanti bakalan gua repost jangan lupa juga follow instagramnya anak titik kuliner dan bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe kalo kalian yang punya rekomendasi kuliner unik nih kayak gini juga yang tersembunyi enak atau kalian punya usaha UMKM juga yang mau gua bantu langsung aja komen di bawah di kolom komentar selengkap-lengkapnya nanti kalo memungkinkan gua bakal dateng oke akhir kata channel pemakan bye-bye i i i i Terima kasih telah menonton!